Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sendiri, karena apa Ketika terjadi bencana Contoh kebakaran Diakibatkan mungkin karena konsleting listrik Ataupun akibat Kompor yang tidak dimatikan, yang kena Dampak siapa, bukan hanya kita sendiri Tapi orang lain Tetangga kita pun akan kena dampaknya Sehingga ia merugi semuanya Nah mari kita sama-sama Tanamkan dalam diri kita untuk sama-sama Menjaga keamanan dan Ketertiba Contoh kecil lain Misal, ketika kita melihat Tetangga kita memparki Kendaraan, kunci motornya Masih tercantel Di kendaraan tersebut Apakah kita Mau memberitahukan Kunci tersebut, apakah kita hanya diam Ketika dalam diri kita Sudah ditanamkan rasa keamanan Saya yakin, pasti kita akan memberitahukan Kepada pemilik tersebut, pak mohon maaf Kunci bapak tercantel Di kendaraan tersebut Nah itu adalah bukti Dalam diri kita itu Ditanamkan rasa keamanan Dan Tolong menolong dalam Kebaikan Karena apa Masuk dalam kategori Tolong menolong dalam kebaikan Kita Peduli terhadap lingkungan kita Selain itu Ketika kita melihat Anak-anak kita Anak-anak muda Misal mabuk-mabukan Di pinggir jalan Atau di muka umum Apa yang harus kita lakukan Tindakan kita Apa yang harus kita lakukan Kita selaku tetangga Yang peduli Mari Datangi Datangi mereka Kita kasih masukan mereka Bahwa Perbuatan tersebut Tidak boleh Karena selain merugikan diri sendiri Mungkin Akan merugikan Kepada orang lain juga Nah itu adalah Bukti kepedulian kita Terhadap Lingkungan kita Allah subhanahu wa ta'ala Berpikman dalam Al-Quran Tolong menolonglah Kalian dalam hal kebaikan Dan janganlah Tolong menolong Dalam hal dosa Dan Kejahatan Ataupun pelanggaran Maka oleh karena itu Hadirin kaum muslim Nurhimakumullah Mari Dalam diri kita Tanamkan keamanan Tanamkan Kebaikan dalam diri kita Dalam takwa Dan janganlah kita Tolong menolong Dalam hal Dosa Dan Kejahatan Misal Kalau misalkan ada rekan kita Yang mau melakukan kejahatan Kita ingatkan Selain kita mendapatkan Dosa Menurut agama Menurut hukum negara Pun ada aturannya Nah itulah Saya yakin semuanya Ketika dalam diri kita Sudah ditanamkan Rasa keamanan Dan ketertiban Insyaallah Kita akan hidup Tentram Damai Aman Dan juga nyaman Nah mungkin Itu aja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaat Untuk kita semuanya Yang pertama adalah Syukur terhadap nikmat Yang diberikan Allah SWT Dan yang kedua adalah Pentingnya Untuk menanamkan Di Dalam tubuh kita adalah Keamanan Dan ketertiban Yang ketiga Tolong menolonglah kalian Dalam hal kebaikan Dan takwa Dan janganlah Tolong menolong Dalam hal dosa Dan kejahatan Itu aja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton